Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaama ba'd ayat keempat dari surat al-mumtahana wa atkanat lakum uswatum hasanatum fi ibrahim waladina ma'ah ilakhir alayah kita lagi tak bajari tafsirnya merupakan salah satu dalil-dalil yang telah kita lewati seperti ayat pertama dari surat ini dan dari-dari yang lainnya dalam masalah koidah rinsid al-walak wal-barak memutus walak loyalitas yang maknanya memutus hubungan salim menyukai mencintai menyukai mencintai mendukung menolong orang kafir terhadap kaum muslimin atau membenarkan masjid mereka kejaran mereka agama mereka dengan mencintai dengan menerapkan prinsip koidah al-barak yaitu berlepas diri dari mereka membenci dan menyatakan permusuhan dengan mereka secara tegas secara tegas mempunis batin ajaran mereka ayat ini salah satu daidah tersebut dicontohkan oleh Abu'l-Anbiya Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu salam bahwa pada mereka dan orang-orang yang beriung bersama Nabi Ibrahim terdapat uswah hasanah suri teladan yang baik bagi bagi kita bagi umat ini dalam masalah ini untuk kita teladani mereka dan pada ayat ini dapat kecualian illa faulah Ibrahim li abihil astaghfiranna laka wa ma'amilukulaka minallahi min syait satu hal yang tidak boleh ditiru adalah istighfar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim memintakan ampunan untuk ayahnya kata Sa'adi rahmatullah falaysa lakum an taktadu bi Ibrahim bi hadihil halati allati da'a bihalil musyrik maka tidak ada uswah tidak ada teladan bagi kalian pada Ibrahim dalam keadaan ini dalam hal ini kalian tidak punya teladan pada Ibrahim dalam hal ini jadi kalian jangan meneladani meniru Ibrahim alaihissalatuh dalam hal ini dalam hal mendoakan mendoakan orang musyrik mendoakan ampunan untuknya falaysa lakum antad'u lil musyrikin maka kalian tidak boleh berdoa untuk kebaikan kaum musyrikin dan kalian mengatakan berhujjah inna fidhalika muttabi'una li millat Ibrahim kalian beristighfar untuk kaum musyrikin dan berkata berhujjah bahwa pada perkara itu kami meniru ajarannya Nabi Ibrahim yang mencontohkan beristighfar untuk ayahnya tidak bisa kenapa karena sesungguhnya Allah telah menyebutkan udur Ibrahim dalam hal itu udur Nabi Ibrahim beristighfar untuk ayahnya yang musyrik dikawlihi Allah terangkan pada ayatnya tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya kecuali hal itu menunaikan janji yang telah dijanjikan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya semangat telah disampaikan sebelumnya kelembutan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya yang keras kepadanya mengancam bahkan mengusirnya tapi berjanji akan beristighfar untuknya ketika telah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwasannya dia adalah musuh Allah tabarra minhu Nabi Ibrahim juga berlepas diri darinya Nah Nabi Ibrahim alaih 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 setelah melihat ayahnya mati diatas kekufurannya kesyirikannya maka jelas baginya bahwa dia penghuni neraka maka berlepas diri darinya sebenarnya disebutkan disana pada tafsir ayat ini dari surat Tawbah disebutkan oleh Ibn Abbas Mujahid dan yang lainnya ketika jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya adalah adu lilamus Allah dia mati diatas kekufurannya kesyirikannya maka jelas sudah ketentuan Allah Nabi Ibrahim berlepas diri darinya nah bahkan telah diruatkan di hari kiamat dalam Nabi Ibrahim alaihissalatussalam berjumpa dengan ayahnya Azar dan ayahnya mengatakan Azar mengatakan kepada Nabi Ibrahim ini kuntu asik adalah dulu aku memaksiatimu menyelisihimu walyom la asika hari ini aku tidak akan menyelisihimu selamat nah tapi itu sudah tidak bermanfaat maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah s.w.t hai Rabbi hai Rabku innaka alam ta'izni alam ta'izni ala tukhziani yauma yub'atun bukankah kamu telah menjanjikan kepadaku kamu tidak akan engkau tidak akan menghinakanku di hari mereka dibangkitkan faayyukhizjin min abi al-ab'ad min abi al-ab'ad maka kahinaan apalagi yang paling hina dari aku melihat kenyataan ayahku di jauhkan dari dari rahmat di adab dalam sampai berucap seperti itu Nabi Ibrahim namun Allah s.w.t menunjukkan kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan undur ila ma tahtari laiki lihat ke bawah kakinya ke bagian bawah lihat ke arah kakinya ke bawah fa'idha huwa bidhihin mutalab tikhin tiba-tiba ayahnya Ibrahim azar diubah oleh Allah wujudnya menjadi zikh yaitu dobu hine yang bentuknya mirip anjing bukan anjing bukan anjing hine namanya dobu zikh dobu mirip anjing bentuknya mirip anjing namanya hine nah dia gemar membongkar kuburan gemar makan bangkai nah jadi dapat bangkai digemari dimakan bangkai itu dan dipersesifikan oleh ulama' tahtadobu hine itu halal atau haram dan ada dalil yang menunjukkan halal nah itu binatang dhabu hine di wujudnya agar menjadi zikh dobu hine ini nah summa tuqhudu biqwa'imi fa yulqo binar kemudian dipegang kaki-kaki hine tersebut ya oleh malaikat kemudian dilemparkan ke dalam neraka dihadapan Nabi Ibrahim dihadapan Nabi Ibrahim ditunjukkan itu semua ya bagaimana ayahnya dihinakan dengan itu karena maaf di atas kesyirikan di atas keguguran nah al-hasil maksud ayat itu satu hal yang tidak bisa kalian diru jangan beristighfar untuk kaum musyriki nah jangan beristighfar dalam hal ini telah datang larangan dalam surat aktaubah yang telah disampaikan sebelumnya sebelum ayat tadi tentang udhul Nabi Ibrahim itu makanan tidak tidak boleh bagi orang bagi Nabi dan orang-orang beriman ayat tazfiru lil musyriki beristighfar setelah bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka yaitu mati di atas keguguran kesyirikan jelas yang mati di atas keguguran diketahui mati di atas kesyirikan jelas dia penghuni neraka jika mengetahui salah satu terabat kita mati di atas keguguran kesyirikan jangan coba-coba mintakan ampun haram terasarkan ayat ini Nabi Ibrahim itu pun beristighfar beristighfar karena berharap sampai akhirnya jelas nyata ayahnya mati di atas keguguran kesyirikan seperti kata Ibn Abbas Mujahid ketika mati di atas keguguran kesyirikan Nabi Ibrahim AS berhenti tabarru amin berlepas di darinya berhenti tidak lagi beristighfar untuknya Nabi kita Muhammad s.a.w karena sangat menginginkan tamannya Abu Talib yang berjasa melindungi dan melindungi dakwanya di akhir hayat Abu Talib Nabi S.A.W mendatanginya dan mengajaknya mengucapkan La Ilaha illallah kali yang akan diperjuangkan oleh Nabi S.A.W untuknya dihadapan Allah namun dia lebih memilih mati di atas milat di akhir Nabi S.A.W Nabi S.A.W sungguh aku akan tetap beristighfar untukmu wahai Abu Talib selama aku tidak dilarang oleh Allah selama aku tidak dilarang oleh Allah itu pemannya dan pelindung dakwanya pelindung Nabi S.A.W berharap kebaikan untuknya dan waktu itu belum turun larangan bahkan pada hadith burai dalam saya Muslim Nabi S.A.W bersama sahabat dalam sahar pulang ke Madinah pulang menuju dalam perjalanan pulang ke Madinah di tengah jalan Nabi S.A.W berhenti dan Nabi S.A.W menyempatkan mantir ziarah kekuburan ibunya kemudian menangis terseduh-seduh ya menangis ditanya karena ada sahabat kenapa Nabi S.A.W menangis Nabi S.A.W Nabi S.A.W Tidak mengidinkan Ibu Nabi S.A.W mati di atas kesyirikan Nabi minta izin kepada Allah untuk beristighfar untuk ibunya tetapi dilarang Nabi S.A.W Nah dan aku minta izin kepada Allah untuk ziarah kuburnya dan aku diidinkan ziarah kubur boleh ziarah kubur orang musrik orang kafir dengan satu tujuan yaitu untuk mengingat kematian bukan untuk mendoakan atau mendoakan adapun mendoakan tidak boleh nah yakni ketika itu sudah turun larangan ayat tadi makana linnabiyu alladhina amanu saya yastagfiru lil musyrikina walau kanu li kurba min ba'di ma'atabayyana la'um anhu ashabul yahirin nah nah kemudian akhir ayat yang disampaikan ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersamanya menyatakan kebencian dan pemusuhannya barat dari orang-orang musyrik dan mereka sudah memutus hubungan dengan mereka maka mereka berdoa Rabbana dan kelanjutan doanya Rabbana ini jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir ada beberapa tafsir disebutkan oleh ahli tafsir dan yang lainnya yang memperhatikan untuk menungkir akwal ahli tafsir diantaranya tafsir mujahid mengatakan makna ayat wahai roh kami jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir jangan engkau adab kami siksa kami dengan tangan-tangan mereka dengan kekuatan mereka ya Allah jangan engkau siksa engkau adab kami dengan tangan-tangan mereka dengan kekuatan-kekuatan mereka dan jangan pula engkau adab kami dengan adab darimu sehingga mereka akan mengatakan sandainya mereka itu yang mengaku beriman diatas kebenaran mereka tidak akan terkena adab yakni mereka akan berhujjah terhadap kami menghinakan kami ketika kami diadab oleh muya Allah itu mereka jadikan hujjah kebatilan kami menganggap kami batik karena melihat kami diadab oleh karena itu jangan adab kami sehingga dijadikan hujjah oleh mereka kami jadi fitnah bagi mereka dengan itu ya ada juga yang menaksirkan semakna dengan bagian yang kedua tadi dari yang disebutkan adab mujahid tafsir kota yang dipilih oleh bunuh jarid artinya ya Allah jangan engkau jadikan mereka berjaya menang diatas kami sehingga mereka terfitnah dengan sebab itu jangan engkau jadikan mereka menang berjaya atas kami sehingga mereka terfitnah dengan sebab itu artinya dengan sebab mereka menang dan berjaya diatas kami mereka pun menganggap bahwa mereka yang benar sehingga semakin tertutup ya kebenaran dari mereka karena mereka menganggap mereka yang benar ketika mereka diatas kami nah ada juga tafsir di riwayat dari Ibn Abbas mengatakan jangan engkau maknanya jangan engkau ya Allah jangan engkau jadikan mereka berkuasa atas kami sehingga mereka memfitnah kami sehingga mereka memfitnah kami nah ini makna-makna yang datang dari kaum salaf disimpulkan ala Sa'adi rahimahullah dan tafsirnya kata Sa'adi rahimahullah maknanya ya Allah jangan engkau jadikan mereka berkuasa atas kami menguasai kami dengan sebab dosa-dosa kami wa yamna'una mimma yaqdiruna alaihi min umuri iman sehingga mereka memfitnah kami menghalangi kami dari apa saja yang mereka mampu atasnya untuk menghalangi kami dari urusan-urusan agama urusan-urusan iman karena jika mereka yang berkuasa dan menguasai kami mereka akan berbuat semampu yang mereka bisa lakukan untuk memfitnah kami dan menghalangi kami dari agama ini dari keimanan ini dan mereka juga terfitnah dengan diri mereka terfitnah dengan diri mereka sebab itu dalam hal apa karena mereka jika mereka melihat diri mereka menang atas kami zonnu annahum alal haq zonnu annahum alal haq mereka beranggapan bahwa sesungguhnya mereka di atas kebenaran wa anna alal batil dan sesungguhnya kami di atas kebatilan fazdadu kufran watubiyana maka mereka semakin bertambah kekufurannya dan kejahatannya melampaui batas ya ini astagfirullah menyebutkan naam dari tafsir-tafsir yang datang tadi yang satu sama lainnya berdekatan maknanya ini yang kita dengar jadi meliputi makna yang kita dengar apa makna Rabbana la taja'anna fitnata lilladina ghafaruh dan ini doa yang di diajarkan yang di dalam ayat ini untuk kita contoh kita berdoa kepada Allah kita mohon kepada Allah Rabbana la taja'anna fitnata lilladina kafaru kita mohon kepada Allah ya Allah jangan kami jadikan kami fitnah bagi orang kafir apa maksudnya maksudnya apa yang kita dengar tadi dari penjelasan tafsir ayat ini ya Allah jangan engkau jadikan mereka berkuat menguasai kami punya kesempatan berkuasa atas kami dengan sebab karena dosa-dosa kami sehingga kau jadikan mereka yang berkuasa atas kami akibatnya mereka pun memfitnah kami menghalangi kami dari apa saja yang bisa mereka tempuh ya untuk menghalangi kami dari urusan iman dan urusan agama juga dengan sebab itu mereka terfitnah dalam arti mereka melihat ketika mereka menang mereka yang berkuasa ya di atas kami mereka beranggapan bahwa mereka lah yang benar sehingga mereka dimenangkan kami yang salah sehingga kami di bawah kami kalah sehingga mereka pun semakin kafir dan semakin melampaui batas tershitlah dengan sebab itu nah ini ada dua makna ini tadi ini makna Rabbana ini maknanya jelas maknanya jelas yang maha perkasa yang maha perkasa yang tidak terkelahkan Al-Hakim yang maha bijak seluruh hukum-hukumnya yang maha bijak seluruh hukum-hukumnya baik hukum karena hukum Allah ada dua baik hukum takdirnya hukum kauninya takdir ya hukum-hukum takdir yang ditetapkannya maupun hukum dini hukum syari hukum-hukum syariat hukum-hukum agama yang ditetapkannya juga maha bijak seluruh perbuatan-perbuatannya kemudian ya Allah mengatakan laquadukana lakum fihim laquadukana lakum fihim uswatun hasanatun diulangi kembali ditegaskan kembali disini demi Allah sungguh bagi kalian pada mereka siapa fihim mereka Ibrahim dan pengikutnya beriman uswatun hasanatun suritalah dan yang baik bagi siapa siapa tidak semua orang mengambil uswah kuduah dengan itu tidak semua orang mampu beruswah kepada Nabi Ibrahim dan yang bersamanya nah limangkana ya rajullah waliyamal akhir bagi orang yang dia berharap Allah dan hari akhir dia berharap Allah berjumpa dengan Allah dengan mendapat rahmat dan berharap hari akhir berharap kehidupan yang bahagia dari akhir masuk jannah ini orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman berpaling dari kebenaran berpaling dari Allah berpaling dari Rasulnya berpaling dari kebenaran berpaling dari syariat ini tidak mau beruswah berkuduah kepada Rasul-Rasul Allah maka sesungguhnya Allah yang maha kaya maha sempurna tidak butuh kepada makhluknya justru makhluknya yang butuh kepadanya kufrul kafirin maka tidak mudaratkan Allah kufurnya kekufuran orang kafir dan Allah s.w.t yang maha terpuji kata Nabi Musa kepada kaumnya dalam surat Ibrahim awal surat Ibrahim ayat ke-8 jika kalian kufur jami'an dan kufur semua penghuni bumi maka sesungguhnya Allah maha sempurna maha kaya maha tidak butuh dari selainnya hamid maha terpuji yang termubaratkan adalah pelaku kekufuran itu sendiri jangan dia mengecam kecuali dirinya sendiri naaf barkullah baiyikum baiyikums katruksi maca baiyad jajakum allahu Allah subhanallah baiyad ya